Intro Hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan Extreme Carer Mode Arsenal Sorry teman teman Aku harus umumkan Jadi gini Aku harus akhiri lebih dini Untuk series ini Jadi aku pastikan ini hari ini akan jadi Episode terakhir di Extreme Carer Mode Arsenal Dan juga episode terakhir Di FC24 Ya alasanku soalnya gini Ini kan sudah rilis ya Kalian nonton ini sudah rilis Sedangkan aku rekaman ini tinggal 4 jam lagi Aku bisa main FC25 Jadi Kita mendingan segera bikin series baru aja Di FC25 Tapi gini Biar aku bisa lebih fokus Aku soalnya juga harus buat slider Terutama slider menurutku ya Aku harus buat sliders itu Baru nanti kita baru bikin series di FC25 Aku juga kembali lagi Aku harus lihat dulu juga Nanti gameplaynya kayak apa Mungkin kalian sekarang sudah Lihat Aku belum Aku masih belum main ini sekarang ini ya Nah nanti kita lihat dulu saja Aku akan lebih fokus ke FC25 aja Kita langsung bikin-bikin tutorial Gini gitu Sambil bikin sliders Begitu selesai Langsung kita bikin series Gitu aja Nah untuk episode hari ini Ya sudah kita akan main 3 Dan bedanya gini Kali ini Kali ini Per match kita akan putar Will Ya Per match putar Jadi 3 challenge berbeda Yang belum pernah semuanya Kayak gitu aja Oke ya Jadi yuk langsung aja Kita akan mulai lagi menghadapi Newcastle Di episode pertama ini Oh ya dan gini ya Berarti nanti Mungkin selama beberapa hari ke depan Jadi Aku gak tau mungkin Beberapa hari sampai seminggu Maksimal seminggu mungkin Mungkin Itu Aku gak akan upload series Aku akan uploadnya tutorial Tetap upload seperti biasa Tapi aku akan uploadnya tutorial Sambil tunggu slider Seperti itu Begitu slider Jadi langsung kita bikin series baru Oke ya Ya sekarang kita akan Spinning the wheel dulu Ini dia Untuk hari ini Dapat apa Kelihatan gak sih Ah ini belum pernah nih 2 kali on goal ya Kemarin kan 3 kali Tapi atau Gantian saya ya Masa gini sorry Bukan aku pilih-pilih ya Kemarin kan saya 3 kali Sedangkan ini kan lebih rendah Gitu loh Salensinya Dan sebetulnya 2 kali on goal Kita pernah waktu Lawan Sevilla 2 kali on goal kan Dan mirip ya Salensinya Aku ganti aja ya Mendingan ya Yang aku lebih prefer Yang betul-betul belum pernah Soalnya ini kan mirip Sudah pernah gitu Mirip lah Nanti implementasinya Suga sama Aku mulai ganti aja Oke Yang betul-betul belum Sudah pernah No striker Oke Kita lihat Sudah pernah Nolong pas Sudah pernah Putar lagi Lama ya Susah ya Dapetinnya ya Sudah lah Kemain 3 kali Teman-teman Hari ini Kita main 3 kali Special hari ini Sudah pernah 3 kali on goal Oke Putar lagi Oke Ini menarik ini Only Chipshot Teman-teman Wow Ini susah ya Ini pasti bakalan susah Yuk kita mulai Only Chipshot Dan kita lihat Newcastle Mereka Beli Gerard Moreno Terus Rabiu Ferlan Mendy Yes Itu dia Dan gini Aku strateginya ya Kayaknya ya Aku bakalan pakai gini Wait Yang pasti 5 back dulu Kita akan pakai 5,4,1 aja 5,4,1,flat Oke Oke Gini aja Terus Aku modifikasi Teman-teman Aku modifikasi Gabriel Magalas Aku turunin Dikit Oke Terus Odegaard Aku turunin Gak bisa DM ya Oh bisa CDM Party juga sama Oke RDM Terus Saka Terus Sark Oke Udah Nah Odegaard Aku ganti Sama Giorginho Party Biar Gak apa-apa Rice Biarin Gak apa-apa Ini Sampai Salibau Gantikan sama Timber Terus Nah ini Dua sahib Ganti semua Soalnya Sampai semua ya Kayaknya Harusnya Martinali Sama Garnato Mungkin Garnato Sama Martinelli Yes Dan di depan Tunggu Mau rata Aja Kayaknya Udah Kayaknya Gini aja Terus disini Aku bawa Gabriel Jesus Bawa Halvertz Sayap Aku bawa Emil Smith Rue Bawa El Nanny Saliba Gantikan sama Robo Oke Udah ya Terus Taktiknya Aku kan pake Pack the bus Jadi Ultra Defensive Kita ya Ultra Defensive Terus Wait Belum Salah aku Terus Untuk Instruction Morata Itu Stay Forward Stay Forward Yes Dia stay Forward Aja Kayaknya Sudah Itu aja Udah Ntar Lainnya Dia support Range Stay Central Nggak ya Aku coba Stay Central Aja Dia stay Forward Stay Central Untuk Attacking Range Mungkin Getting Behind Boleh Coba Aku coba Gini aja Oke Udah Yuk Langsung aja Kita menuju Ke St. James Park Dan Aku sambil Ngobrol Sikit Cuma Kalian Kemarin Kalian Ada Yang Komentar Sama Aku Tentang Masalah Sliders Saran Jadi Kalian Saran Slidernya CPU Itu Jangan Diganti Maksudnya Itu Sesuai Default Semua 50 Soalnya Memang Pertanyaannya Itu kan Istilah Backnya Pelonga Pelongo Ya Memang Cuma Gini Aku Terima kasih Sarannya Aku Tetap Istilahnya Gini Semua Saran Tetap Aku Welcome Dengan Semua Saran Cuma Kan Istilahnya Nggak Setiap Saran Aku Apa Ya Nggak Semua Saran Aku Lakukan Aku Juga Pilih Pilih Juga Kalau Emang Sesuai Cocok Sama Aku Lakukan Tapi Kalau Emang Enggak Ya Mungkin Aku Nggak Akan Lakukan Kalau Kalau Masalah Ini Itu Seperti Ini Jadi Gini Kalau Yang Istilahnya Apa Ya Yang Diganti Cuma Kita Aja Yang CPU Default Itu Menurutku Justru Nggak Adil Kalau Menurut Kul Ya Soalnya Gini Bayangkan Aku Jadi Agak Bingung Nggak Gini Bayangkan Kalau Yang Jadi Yang Yang User Misalkan Diganti Slider Seperti Ini Terus Yang CPU Default 50 Semua Itu Bakalan Nggak Adil Malah Timpang Pertama Mungkin Aku Nggak Tahu Mungkin Backnya Jadi Nggak Pelong Oke Tapi Dengan Mereka Defensive Markingnya Cuma 50 Itu Aku Mungkin Jadi Lebih Bisa Membus Perdanan Jadi Lebih Lebih Terbuka Karena Markingnya Wah Oke Karena Markingnya Yuk Cepetan Oke Murata Nggak Bisa Sabar Marking Neli Susah nih Asli Susah nih Sebentar Aduh Gagal Jadi Ya itu Apa Namanya Markingnya Di CPU 50 Jadi Aku Lebih Terbuka Pasti ya Sedangkan Di tempatku 100 Lebih Terutup Itu Pertama Terus Yang Kedua Masalah Apa Namanya Sebentar Oke Bagus Garnato Bagus Garnato 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 Aduh Sayang Banget Jadi Keepernya Masalah Keeper Di Sliders Keepernya Keeper Ability Aku buat 100 Jadi Lebih Susah Dibobol Kalau musuhnya 50 Kan Jadi Mungkin Lebih Gampang Dibobol Jadi Kayak Plus Minus Menurutku Menurutku Jadi Malah Zizi Nggak Adil Kalau Menurutku Seperti Itu Dan Kenapa Aku pakai Slider Ya itu Aku Sekirka Sering Sering Ngomong Memang Sebenarnya Aku Player PS Seperti Itu Ya Jadi Dan Menurutku Terlalu Cepat Untuk Gameplay Aku Masih Ngerasain Terlalu Cepat Untuk nice, itu dia jadi kita beda topik sebentar, ini kenapa aku pakai formasi park the bus, itu emang tujuanku karena kita kan harus only chip shot ya, jadi kan istilahnya enggak setiap posisi kita bisa gitu dulu enggak setiap, kayak kemarin long shot kan enggak selalu bisa gitu lah ini apalagi chip shot kan susah, jadi aku harus mengandalkan serangan balik, kita harus main defensive tunggu sampai kita bisa serangan balik dan langsung di chip, begitu serangan balik di chip seperti itu sih, ya kembali lagi kayak slider tadi, jadi aku memang harus pakai slider soalnya itu, karena aku player PES dan di PES tuh sampai sekarang aku juga sudah nyobain eFootball 25, itu gameplaynya tuh lambat banget gitu, bahkan Diego Diego itu kan juga sekarang sudah semakin dulu waktu, mungkin kalian waktu Diego sering tampil di video, itu tuh dia ya mulai baru, awal-awal mulai suka bola dan sekarang dia semakin suka bola lagi gitu, jadi dia hampir tiap hari di sekolahnya tuh, pulang sekolah pasti main bola bahkan kadang kalau pas enggak ada bola gitu rasanya kadang kakinya gatel katanya seperti itu gitu, jadi kayak dia semakin semakin gila bola dan dia juga sudah mulai main sering main FC gitu tuh sering main FC apa namanya kalau dulu dia juga kadang main, tapi kayak masih belum gitu tuh, masih ui masih itu masih ya sekedar lah mainnya masih sekedar difficulty yang amatur, masih gitu-gitu belum-belum terlalu serius mainnya, dan sekarang dia sudah mulai dia, istilahnya dia terbiasa sama FC dia hampir gak pernah main PS atau e-football jadi kayak istilahnya dia dia anak-anak anak FC lah, anak FIFA gitu-gitu soalnya emang apa ya, istilahnya itu kesan pertamanya di FC gitu-gitu nah dari situ dia pernah nyobain e-football dia rasanya, wah apa ini gameplay apa ini lambatnya minta ampun dia first impression kesan pertama dia main e-football itu dia kayak gitu dengan dia sudah terbiasa FC dia kayak gitu, dia ngomong sama aku kayak gitu aku pas itu nyoba main e-football terus dia, eh pengen-pengen nyoba-nyoba-nyoba akhirnya oke dia nyoba terus dia itu first impression-nya kayak gitu gameplay apa ini kayak gini nih gak bisa gerak pemain gak mau gerak, gak mau lari pemain lambat banget gak ngapa-ngapain kayak gitu first impression-nya kayak gitu dia ya, jadi emang ada perbedaan jujur kalau dari segi gameplay itu beda banget sih dan kalau aku aku lebih cocok sama gameplaynya PES jadi kayak disini aku harus ubah teman-teman soalnya menurutku terlalu kenceng kayak ice skating banget kalau menurutku sih bahkan sudah pakai slow pace itu masih ice skating menurutku aku masih ngerasain ice skating disini jadi makanya aku harus ubah kalau enggak aku ya kurang enak kalau aku sih uh gagal aku dapat cat L1 tadi ya kayak gitu teman-teman jadi ya dan itu terus menurutku eh gagal dan menurutku ya itu kembali lagi setiap sliders asalkan sama CPU sama user itu menurutku ada kesulitannya sendiri-sendiri menurutku ya istilahnya gak-gak buka British oh kayak gini terus jadi gampang menurutku enggak teman-teman ada kesulitannya sendiri-sendiri soalnya kayak kalau ini yang aku lihat dari slidersku ini ya mungkin pertama kesulitannya menurutku di defense maksudnya gini mungkin kalian melihat defense-nya pelong-pelong memang tapi kalau kalian untuk mau ngelakuin passing true passing itu gak semudah itu soalnya marking-nya itu 100 dan keepernya itu juga keeper ability 100 kayak kemarin mungkin Allison save soal 15 kali walaupun long shot semua tapi banyak yang masuk banyak yang on target itu long shot semua soalnya keeper ability-nya 100 terus ya ya itu masalah pace-nya mungkin kalau bagi kalian yang player FIFA asli mungkin ngerasain gameplay kayak gini bakalan lambat banget soalnya di slidersku ini tuh itu apa namanya sudah pakai slow pace terus first touch control error aku buat 100 jadi itu itu betul-betul memperlambat pace banget ya tapi walaupun kayak gitu pun aku masih ngerasain cepat teman-teman gameplay-nya jadi kayak makanya ya itu repotnya emang disitu aduh gagal aku sudah L1 nanti kita lihat di akhir cheat semua enggak gitu ya dan ini aku harus passing pendek kalau kayak gini sih gak bisa yaudah itu aja teman-teman ya jadi ya kembali lagi ya setiap orang beda-beda kalau aku sih kayak gitu teman-teman ya tapi kembali lagi setiap orang beda-beda emang ya 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 itulah mungkin ciri khasnya masing-masing seperti itu setiap orang dengan ciri khasnya masing-masing seperti itu aja teman-teman ya jadi mungkin aku di FC25 nanti tetap akan pakai slider teman-teman ya tapi aku akan lihat dulu gameplay aktualnya seperti apa nanti masnya itu kayak aslinya itu kayak apa selambat apa katanya ada simulation mode juga yang katanya bakal menyerupai real life dengan gameplay yang lambat katanya ya kita lihat selambat apa nanti perlu sliders atau enggak itu nanti kita lihat dulu oke sekarang kita fokus disini juruh-sini oke pasin kesini masuk bro Martinelli gagal dari Martinelli Bruno Gimaraes dan burn oke Anthony Gordon mundur guys masih Gordon tempel terus oke guys burn lagi guys tempel oke bisa bisa mana-mana yuk langsung Garnato masih Garnato cari teman enggak bisa sabar maju bro gagal maksudnya ke Murata tadi tapi gagal sayangnya terlalu ramis sudah pada kembali oke Gerard Moreno passing kesini Trippier uh gagal tempel terus Trippier kembali ke belakang dari Trippier Frank Portman Trippier sip sip oke corner kayak buat mereka ya dan mereka mengganti pemain Nigi tarik keluar digantikan sama Isak oke Isak ambil ush oke bagus langsung passing jauh enggak bisa sayangnya oke bisa gagal terlalu terburu-buru tapi emang harus gitu sih kita harus lakukan serangan balik biar memudahkan tempel guys bener-bener guys sehingga oke safe bagus oke enggak ada orang sayangnya dan Harvey Barnes masuk menggantiin Gordon ntar aku coba ganti pemain teman-teman coba aku kan masukkan Gabriel Jesus disini buat kecepatan juga dan Emil Smith Roo oke langsung ya aku skip ya ke belakang dulu Suhail Linton kembali lagi ke sisi-sisi ini Harvey Barnes hati-hati hati-hati ini efeknya enggak ke mereka aja teman-teman untuk masalah yang pelong-pelong tadi kita lihat aku waktu kena pace tadi itu aku enggak bisa lambat banget aku menggerai pemain lambat jadi kayak ya adil itu adil enggak cuma mereka aja aku buat ngatasin pace mereka itu aku juga kena teman-teman kayak tadi ya itu yang kalian lihat begitu dari sisi kiri tadi itu enggak bisa ngejar aku kayak aduh lama banget aku enggak bisa ngejar aku pun juga sama jadi ya itu aku adilnya disitu jadi aku juga ngerasain hal yang sama seperti itu jadi ya itulah oke Ben White uff gagal lagi saya dari Martinelli kontrol yang cukup buruk dari Martinelli Wellington oke Dunburn masih ada peluang buat nyamain dudukan semoga bisa walaupun susah sudah cukup berat Isaac balik belakang Rabiu passing ke sini prepare kenapa enggak ada orang oke kacau kacau ya kita sepertinya kalah memang agak susah sih sebetulnya masih oke kayak tadi sudah bisa cita goal chip tapi masih agak susah soalnya situasional kalau chip betul-betul situasional enggak mudah buat cita goal secara chip timber sini dulu okay party chip Emil Smithrow oke bagus dari Smithrow sabar enggak bisa enggak bisa enggak bisa terlalu rame ini mau gimana kayak gini mau nge-cara gimana kalau udah rame kayak gini oke sini dulu masuk bro masuk bro Martinelli masuk bro aduh itu aku chip ya nanti kita lihat ya itu L1 kota ya nanti kita lihat aja di statistik akhir berapa banyak yang aku chip Giorginho aja ya 4 pendek deh mau gimana lagi enggak ada opsi buat nge-chip soalnya kalau diheading oke Martinelli Martinelli bagus Martinelli oke masuk bro enggak bisa wih wih penalti ya dan ini gini penalti ya aku kan panenka ya silahkan dicip panenka jadi tetap sesuai objektif harus panenka panenka kemana ya kok bingung sih ntar wait ya oke nice panenka ya dari Giorginho sip ya oke lah not bad lah 3-2 walaupun kita kalah lengah di pertahanan tapi oke dan kita lihat nanti apakah chip semua tadi memang ada beberapa yang kelihatannya kayak enggak enggak murni nge-chip yang belum nge-chip gitu ya tapi kayaknya chip semua tadi soalnya aku sambil tekan L1 dan ini dia panenka ya ini panenka ya panenka juga sih maksudnya enggak yang murni mulus kayak mungkin kayak punya Pirlo atau punya Zidane tapi L1 tadi kalian bisa sambil lihat tadi ya di tombolnya oke not bad lumayan seru juga menurutku untuk ini lumayan seru maksudnya kayak enggak sesusah jujur malah lebih susah yang kemarin waktu long shot itu lebih susah menurutku sih ini masih lebih kayak lebih fun aku bisa bilang lebih fun untuk untuk penerapannya lebih fun cuma ya situasional lebih situasional soalnya kalau kali ini lebih harus sejarah dekat aku pengen sih setelah Citagull kayak dulu Totti waktu waktu lawan Inter waktu Roma lawan Inter dia gerak di luar kotak penalti langsung di-chip ih gila itu mulus banget pengen tapi ya itu situasional enggak mudah sih itu keepernya harus di posisi agak maju oke kita lihat sebentar statistiknya shot 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 sebentar 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 enggak kelihatan ya kita ada volley sekali ya kita chip 4 kali ya bener ya chip 4 kali aku enggak tahu maksudnya volley ya tadi kayaknya enggak sih tapi enggak apa-apa kan tadi kan soalnya kita juga aturannya kalau ngelanggar boleh 2 kali kalau 3 kali baru kena hukuman tapi ini enggak kan kita 4 dari 7 shot itu 4 kali chip yang 3 kemana 1 volley mungkin 1 goal ya enggak tahu sih tapi kayak sekilas aku kayaknya harusnya chip semua tadi sih ya udahlah oke ya oh itu maksudnya goalnya chip kok 4 goal 1 chip berarti sudah 5 entahlah yang 1 kemenang dan itu hitungannya agak bingung juga sih makanya oke ya udah dan kita sambil puter dulu ya soalnya lama nih udah-udah enggak dapet-dapet ya aku sambil siapin dulu sambil ini press conference ini ya kita sambil puter dulu eh ini ya ya untuk challenge selanjutnya apa nih wah langsung gas ya no heading berat nih asli ini berat banget ya oke no heading teman-teman bentar caranya gimana ya no heading ya oke 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 kayaknya aku harus pakai strategi yang sama teman-teman no heading ya aku harus perketat perdahanan ya harus rame lah setelah di belakang harus rame apapun kita enggak boleh heading ya jadi kalau ada crossing ada apa itu kita enggak boleh heading sama sekali wow oke oke berat nih lawannya Sevilla kalau enggak salah sih yaudah langsung aja ya biar cepat ya soalnya juga sudah jalan 23 menit kita langsung aja menuju ke entah sambil lihat chat siapa yang mau main tuh buat chat ramstil kayak biasa pasti minta main oke kayak tadi lagi langsung aja kita menuju ke laga selanjutnya di UCL main kandang enggak usah press conference lah ya masih happy moralnya atau ini juga laga episode terakhir ya mereka enggak terlalu banyak berubah langsung aja kita mulai aku kayak tadi aja kita akan main 6 back bisa enggak kalau bisa 6 back aku pengen 6 back tapi ya setelah 5 back aja enggak apa-apa kali 5,4,1 flat kayak tadi aja yes oke udah terus kayak tadi Gabriel Magalais turunin dikit terus Thomas Partey Odegaard turun juga RDM ini juga ya LDM oke udah dan kayak gini aja oke Partey aku gantikan sama El Neni Odegaard yaudah enggak apa-apa Zincadu gantikan sama Robo Gabriel Magalais terlalu capek Kiwior main Ben White gantikan sama Cedric capek lah capek juga ngapain kamu orang enggak main tadi apa sedang internasional Saka masih capek ya oke aku kan mainkan mungkin Emil Smith terus enggak apa-apa di depan mungkin hover seboleh deh atau kita enggak butuh heading juga kan yaudah kayak terus Pak Debas lagi aku kan main atau counter attack aja ya mungkin counter attack boleh aja counter attack boleh atau Pak Debas deh soalnya kita enggak bisa heading jadi kita harus numpuk main ya dan ini wait taktik kita akan widthnya kita rapat aja kita betul atau 25 25 enggak apa-apa rapat aja depthnya agak ke belakang boleh deh satu aja gini aja kita betul rapat banget ya oke tumpuk pemain ya oke udah ya oke langsung aja kita menuju ke laga menghadapi Sevilla ini berat beratnya di belakang kalau di depannya sih enggak masalah kita enggak usah pakai heading enggak masalah masalahnya di belakangnya takutnya kalau ada crossing kalau kita enggak pakai heading ya sudah selesai kan bahaya kan corner segala itu agak bahaya sih oke langsung aja kita mulai pokoknya no heading jadi otomatis kita juga enggak bisa main bola lambung disini ya enggak boleh main bola lambung dan kalau bisa kontrol permainan selama mungkin itu strategi biar apa ya mereka jarang dapet bola jadi otomatis mereka kita meminimalisasi mereka dapet bola meminimalisasi crossing mereka enggak bisa sabar disini dulu kembali lagi oke bagus eh dan ini aku harus passing teman-teman soalnya enggak bisa kepegang enggak nih bisa ya kilior sini dulu LN ini oke nice oke smith row enggak bisa havers belakang dulu susahnya kalau pas kayak gini susah kita kayak harus passing dulu soalnya mereka kita enggak bisa umpan lambung Odegaard gagal ke fronturam ini dia ini dia helis masuk helis ke kamarnya sayap ya yanusai yanusai nah aku harus pasrah sini enggak boleh tekan tombol apa-apa waktu pula udara oke oke maju bro gagal passingnya gagal bagusin well siluel turam oke mereka kembali main di sayap yanusai masih yanusai oke bagus eh eh enggak gitu dong enggak gitu dong oke rosard leandro rosard sabar sabar masuk bro masuk bro enggak bisa oke masih rosard terlalu selfish terlalu lama disitu oliver torres oke hesus nafas masih hesus nafas mundur jaga guys hesus nafas please aduh tangkap oke untung ditangkap sama debut raya debut raya kesini leandro rosard masih terlalu oke bagus terus terus yuk oke oke bagus shoot it terlalu lumayan effort yang bagus dari terus hard terus lihat tadi ya terlalu tinggi terlalu tinggi terlalu tinggi netrovic jesus nafas bias torres yang selesai ulur guys ulur guys umpan oke robo untung sampai zoni crossing-crossingnya gak terlalu bagus ya masih biasa aja untungnya oke maju robo yuk havertz siap havertz havertz ngapain kamu gak bisa gak bisa oke emlis metro masih emlis metro kesulitan havertz aduh lama banget syutingnya yanusai guys tihati tihati mundur mundur turam pelis suso masih suso lebar suso oke eh ya kok waduh corner ya berharap ditakar sama eh iya aku harusnya mainin ram steel ya wah marah nih aku lupa tau harusnya aku mainin ram steel ya uff bayar banget sih kalo pas rahan gini tuh bahaya ya kayak gak tenang aja gitu tuh lho bener-bener aku kalo corner crossing sudah gak pencet apa-apa gak pencet kota gak pencet X sama sekali terus terus hard masuk bro oke bagus agak sedikit hoki tadi setulnya kayak havertz 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 sebuah final shot dan aduh masih gagal dari havertz sayangnya oke dimetrovic umpan gak boleh heading oke sip masih gagal turam yanusai oliver torres kembali main sini guys shooting uff save nya bagus sabar sabar disini dulu tenang lah udah selesai kayaknya bawa utama ya selesai babak pertama dan skor sementara masih imbang kosong-kosong kita tadi gak terlalu banyak peluang terbaik cuma tadi dari havertz tadi ya 2 shot aku lupa yang satu siapa ya dan kita lihat sebentar kita harusnya gak ada heading sama sekali ya shot jelas gak shot kita gak heading kosong passing heading gak keliatan ya masalahnya gak keliatan disini kalau untuk defending heading gak keliatan sih gak keliatan tapi ya kayaknya tadi tadi selama yang mungkin kalian lihat juga tadi memang gak gak nge-heading sama sekali ya oke kita mulai babak kedua suso oliver torres oke kembali ke suso turam masih turam oke oliver torres mundur guys eric lamella lamella tampil terus oke bagus wey kuning oke kuning untuk eric lamella men-tackle men-tackle robo tadi yuk pende aja oke robo sini dulu emel aduh sorry sorry terlalu dipaksakan terlalu dipaksakan belis lamella ya pembalasan dari robo ya oke umpan eh tempel uff balik ke sini chill well chill well sampai sini ini jesus nafas mana uh gila bayar banget bayar banget bayar banget dari mereka bagus David raya semoga pendek tapi pendek juga masih bisa diprosing jadi suso umpan kesini yanusai oke bagus eh aduh tempel tempel guys wey suso jaga terus guys wih gila nice bahaya banget tadi gila 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 kita terus tekan uff wow oke hati hati tangkap 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 ya sudah maaf lagi aku gak bisa apa-apa dan susah memang markau berasal ke uang kita kesalahan kita tapi ya tadi kenapa gak bisa keluar kenapa gak bisa maju ya oke 1-0 sementara ini kita tertinggal dari Sevilla L9 terlalu jauh terlalu jauh Eric Lamela Doudal oke suso pelanggaran aku coba ganti mana teman-teman eee coba havers aku tarik aku ganti sama Morata kita tahu ada ada penterahan dengan masuknya Morata oke umpan eh eh gak keluar bagus yuk rise masuk bro rosard oke bagus rosard di sini dulu di sini dulu gagal dari Morata terlalu rame juga kita sekarang juga sendirian kayak gak ada support guys pamela oke bagus saliba langsung sini gagal lagi oh gagal oh gagal maju bro oke terosar terosar Morata oke nice Morata 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 yes satu-satu kesalahan dari mereka sedikit kesalahan dari mereka tadi bulanya di pegang mereka tapi terus gagal ini mirip-mirip kayak gol kita maksudnya itu tadi juga bola kita pegang terus tapi kerebut oke sip sip satu-satu masih ada sesersa harapan apakah Sevilla kembali kena prank waktu itu mereka juga kena prank ya mereka sudah unggul 2-0 bahkan dan terus di comeback apakah kali ini mereka sama akan di comeback gak mudah sih lame lah oke sip sip bagus bagus dari Robo nice rise di sini dulu sip MLS Mitro yo 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 Morata Morata ngapain kamu ngapain Morata trosar masih gagal sayangnya Yanusai masih Yanusai oke ke tangan dulu Suso berarti Yanusai guys bentuk guys bentuk guys bentuk guys oke masih betak-betak belakang dulu Yanusai oke 7 menit tersisa MLS Mitro lari bro Morata lari Morata masih Morata gak bisa gak bisa oke bagus pasingnya oh iya oh iya oh iya ternyata prank jilid 2 untuk Sevilla itu tadi keren passingnya dari MLS Mitro ya dan pergerakannya bagus dari Morata kemisternya bagus mereka berdua kita lihat gimana dia MLS Mitro berbalik dulu dan passingnya melewati sebelah pemain mereka Morata maju tanpa ada yang mengawal pergerakannya bagus dari Morata finishingnya bagus dari Morata dan pergantian pemain yang tepat dari Mikel Arteta Breast dari Morata walaupun yang pertama Yaisla ya sudah lah kayak gitu tapi yang kedua bagus goalnya nice nice oke dan akan ganti pemain lagi buat mengulur waktu MLS Mitro capek tapi gak bisa dengan Marginali kayak gitu gak mungkin Ramsdill deh ini marah nanti kalau gak terus timber aku kan turunkan timber disini oke sip ya ini dia perk gantian main dari kita dan Ramsdill masuk ya moga-moga cukup ya waktunya ya soalnya kedandang tuh gini tuh kehitung gak sih kedandang ada yang tetap marah ya tetap kayak kenapa dimainin gak Masih itu cuma sedikit jadi kayak gak kehitung gitu tuh semoga ini masih kehitung oke hati-hati guys oke manis wih manis bang white yuk terus masuk bro gak bisa sabar Morata masih Morata masih Morata bagus Morata gua dulu Morata oke Emel Smithro disini dulu tenang tenang oh Morata aduh oke dan kali ini bales budi Morata bales budi ke Emel Smithro dia giliran dia yang memberikan asis untuk Emel Smithro dan finishingnya bagus dari Emel Smithro itu aku tadi ngiranya agak terlalu deket tapi ternyata enggak oke bisa masuk dan betul-betul Sevilla kena prank lagi di jabu buat mereka ya prank 2.0 dari Arsenal untuk Sevilla ini dia tadi finishing dari Emel Smithro nice fokus ya dan kita bisa menang di challenge kedua dengan no heading ternyata aman walaupun tadi memang kena juga kita kena heading dari mereka tapi paling enggak menurutku lumayan istilahnya tuh sepanjang laga heading mereka tuh enggak terlalu banyak ya mungkin juga kebetulan crossing-crossing mereka tuh enggak banyak yang nyampe menurutku seperti itu sih jadi ya kita agak aman untungnya oke bagus nice ya telah start sebentar enggak kelihatan enggak usah aku lihatin ya untuk headingnya enggak kelihatan soalnya sih overall enggak ada kan enggak kelihatan untuk headingnya enggak kelihatan temen-temen enggak ada di sini yang kelihatan untuk shooting kalau shooting jelas memang enggak enggak ada header sama sekali dari kita nol nah yang defense itu enggak ada di sini enggak kelihatan enggak ada enggak kelihatan sih terus defendingnya juga enggak kelihatan enggak ada untuk heading enggak kelihatan oke ya udah lah lanjut ya langsung advancesnya lah ya langsung aja dan aku langsung putar untuk yang terakhir kita lihat dulu dapat tantangan apa dari terakhir no heading kita putar dulu kita advance dulu no sprint sudah ya lagi oke kita lihat chat dulu apa ini oke ini akan jadi tantangan terakhir kita bagus nih ini formasi 2 back jadi kita cuma boleh pakai 2 back terserah mau di mana pokoknya cuma 2 di belakang oke siap kita kan super offensive di sini berarti ya udah dan bentar siapa sih oh ramsdill oh kehitung ya ramsdillnya terima kasih sama kita oke boleh mencoba main berapa menit tadi ya ya ini dia laga terakhir di series ini burnley pakai 4 4 ya udah kita akan hajar kita akan main formasi 2 back oke langsung di edit manual aja berarti kita tanpa wingback kalau menunggu kita tanpa wingback Zinchenko wih aku pakai berapa ya pakai 3 striker langsung kali ya berani lah udah yuk semua main semua main Murata main Gabriel Jesus main mana mana Gabriel Jesus main ya oke udah ya berarti Murata di tengah havers tuh kaki kiri kan kamu di sini havers di sini aku super offensive aja lah gak apa-apa lah terserah lah pokoknya RS terus Gabriel Jesus di sini super offensive yes ini ya LS oke udah terus harus ganti sama Martinelli Saka oke Odegaard Rice mungkin gini aja buat mengimbanginya itu eh sebentar sebentar ini aku taruh sini dulu party aku geser ke sini dulu yes terus Odegaard main CAM CM aja kali Odegaard CM aja belum bisa ya CM turunin lagi CM nah ini saliba aku turunin aja oke RCB dan Gabriel Magalice turun rapat aja LCB ya terus RICE turun sini bisa oke CDM CDM ya jadi gak back ya dia kan CDM jadi gak apa-apa rollnya CDM terus Thomas Parti juga di sini RDM ya jadi ini eh murni formasi dua back ini dua center back kita yang ini CDM CDM CM dan selebihnya kita offensive semua wait terus sekarang kita main apa nih masalahnya sebentar sebentar eh taktiknya main apa ya kayak gini ya main apa ya aku bingung aku main kick and rush aja deh ya kick and rush aja deh oke ya udah ya ya udah oke yuk oh wait sebentar aku sudah bener ya aturannya sudah semua cadangannya cadangannya belum aku bawa gak ngerti ya terus Zinchenko boleh Kivior gak usah disini saya aku bawa Vieira aja Kivior ganti sama siapa ya harusnya striker sih gak ada tapi Garnacho deh udah ya oke udah yuk David Raya lagi Ramsdill deh ya oke udah semua yuk ini dia terakhir formasi berapa ya ini ya 2215 wih gila keren 2215 formasi apa ini oke langsung kita mulai ke Emirates Stadium lawan siapa sih 2215 wah gila ini pertanyaannya hati-hati sih asli pertanyaan hati-hati ya oke langsung kita mulai Thomas Party oke sini dulu Saka Masukru bagus Saka oke nice Saka Morata Morata percobaan pertama udah bisa heading sekarang ya Saka kecuali Saka oke nice Havert gagal gagal corner corner oh goal cake oh Burnley itu peringkat paling bawah ternyata ya mereka di juru kunci oke 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 Moritz umpan depan sip 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 ayo dong oke sip Gabriel Jesus sini dulu Martinelli oke nice Odegaard eh gagal maksudnya kembalikan tadi VT New Thunder Burger Adebayo wah kosong 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 oke jaga Benson kosar kacir kosong semua teman-teman ya tapi wait belum selesai ya kita akan usaha dulu usaha dulu berjuang dulu kosong tidak kosar kacir Rice juga kembali tapi sudah kosar kacir semuanya dan ini juga kesalahan Ramzil lagi-lagi ya kesalahan Ramzil eh situnya kan yang dekat harusnya secara sudut secara angle dia harusnya bisa tapi itu gak siap Saka masih Saka Morata masih mana bola gagal hati-hati oke yes Koleoso aduh kena uff gila ini dipelakak kacar kacir semuanya parah banget kosong semuanya oke kasih bro oke Gabriel Martinelli terus oke Morata aduh masih gagal bagus pulang kedua dari kita sebetulnya emm aduh salah bukan udah gak bisa ganti astaga pendek akhirnya apa lagi aku pencet dan kayaknya di FC itu kalau sudah ganti sekali gak bisa lagi mundur dulu mundur dulu oke salibas Martinelli oke kembali corner aduh gede ya bisa kepecatnya Ramsdill gitu lho oh iya kok melakukan lagi ngapain lupa malahan oke Gabriel Jesus uff keras Odegaard Odegaard nah tempat Odegaard heading masih melambung oke Moritz guys guys mundur guys mundur guys kosong semua woi kosong oke oke hati-hati umpan eh eh kosong banget gila kosong banget nah gini lho aku tuh gak sukanya disini kalau kalian cuma pake 3 bag gak ada back wing bagnya itu kalau setiap ada apa-apa bag bag tengah kalian tuh bakalan meng-cover gitu jadi misalkan kalian pake 3 bag ya formasi 3 bag kalau yang misalkan ada serangan dari sini itu si ini akan meng-cover jadi ini bakalan kosong kocar-kacir semuanya gitu jadi kayak kurang enak aku gak tau kenapa kurang suka aja oke pempan six bisa dibuang Koleoso masih Koleoso Regias wih bahaya banget bahaya banget yuk langsung tuh Saka kosong oke Saka sini dulu Havertz bagus dari Robinson tadi oke hati-hati wah kocar-kacir bahaya banget tadi sini dulu oke bagus Martinelli oke maksudnya Gabriel Jesus masih gagal sayangnya Titinyo guys mundur eh kosong banget gila gila kosong semua itu ya gak kebayang formasi satu bag kayak gimana ya salah wah Freddie Leung Park aku bayangin formasi satu bag wah kayaknya ya hancur nebur satu bag gak ada harapan sih ini aja kita lihat waduh kacau semua buang buang bis buangnya kayak gitu oke oke kelan sip oke disini dulu yuk saka lari saka oke bagus masuk masuk oke saka oke nice satu-satu bagus serangan balik dan saka kita lihat dia berhasil meliak-liuk buat melewati sejumlah pemain belakang Burnley mereka gak siap ya kita lihat tadi bagus saka pergakannya bagus dia saka masih saka saka dan finishingnya bagus dari bukayu saka oke sip Sanderberger oke Ruijias oh 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 weh Seth pelanggaran lah Seth kenapa gak pelanggaran tiga menit lama banget aduh 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 ntar udah lama banget oke oke Koleoso mundur mundur dulu mundur dulu eh eh tempel eh gila bahaya tuh bagus Ramsteen eh ini dia lumayan ya lumayan bagus dari Ramsteen ya buang dulu buang dulu angkat buang sip sip bagus Odegaard nice defensenya bagus dari Odegaard ya lumayan bapak pertama cuma tadi memang kita banyak kocar kacir ya di perdanaan kita gak terlalu sesuai rencana istilahnya apa ya kita harusnya lebih memendance pole position tapi gagal masalahnya dan kita banyak diserang juga oke kita mulai babak kedua langsung aja dan ini depan kita ya banyak tapi ya emang gak balance emang ini bukan formasi yang di gak makanya gak mungkin diterapkan gitu gak mungkin ini ini formasi yang gak masuk akal sebenernya sih oleoso tempel terus tempel terus oke bagus widi saliva dan mereka langsung gak dilumain kenapa gak dari tadi aja waktu paru musim ya Vovana masuk gantiin poleoso oke Manuel angkat buang bagus Martinelli uh awas oke oke bagus Rice Morata masuk bro masuk bro masih Morata masih Morata oke bagus pastinya ini sini dulu Saka astaga Saka masih gagal sayangnya mundur guys mundur guys ruidias tahan dulu adebayo Vovana masih Vovana tahan tahan guys oke adebayo shooting masih melambung masih melambung salibah langsung kesini dulu oke Thomas Parti oke bagus rise rise chainside martinelli oke bagus dari martinelli pampan ih gila ih gila keren 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 crossingnya keren pakai kaki luar pakai trivela dan headingnya lumayan keren juga siapa tuh hovers ya salah ya oke menurut eh Odegaard lagi angkat dari Odegaard ah aduh salibah kenapa itu sudah free header salibah kenapa headingnya kayak gitu murid angkat eh hampir hampir bisa tribut Kulen mundur guys eh ih gila baik-baik asli kembali pulang dari mereka corner sekarang Kulen angkat eh gila banyak banget passingnya tadi wuff ngeri tekanan ini ya sudah dekat banget untung lagi-lagi ram still on position ih nyaris lho itu lho nyaris masuk itu angkat lagi dari Kulen sip masih gagal Oce guys wah kalau ini kosong Bulk Bersulai ini bukan bukan karena kosongnya pertahanan kita tapi memang telahnya terbuka tadi soalnya ini ini kan posisi habis dari bola mati jadi pemain masih di belakang semua dan kita memang lengah tadi oke rice uh nyaris Martinelli kuning jelas kuning harus m pasing kali ya oke oke lho lho kenapa kontrol ya gipin odegar kenapa dilepas aduh waduh oh 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 Wih, manis Tomas Party Loh Eh, gue ganti main lah Lah, kok bisa pelanggaran Loh, angkat ya, masuk Terus, Odegaard, aku ganti sama Vieira Jorginho, masuk Garnato Ya, oke, udah ya Oke, free kick Yuk, langsung aja ya Free kick dari Kjolan Langsung Wih, gila save-nya Save-nya gila dari Ramstil ya Bagus Belet nih Free kick-nya bagus Pocok banget nih Pocok banget Gak keliatan Ngapain di replay Gak keliatan Manuel, angkat bulanya Sip Eh, kemana passing-nya Jorginho Oke, hover Yuk, maju-maju Maju-maju Yuk Bagus passing-nya Aduh, Saka kontrolnya Kenapa kayak gitu Saka kontrolnya Udah bagus, udah bisa diterima Tapi kontrolnya dari Saka Udah kosong Eh Yuk, cepetan yuk Ramstil Saka Bagus, sini dulu Oke Gabriel Jesus Oke, Garnato Aduh, gak bisa lari Oh, shay Bentar loh, bentar loh Ini harus aku Hentikan Wih, 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 wih Oke, manis Oke, manis Bentar, bentar Wait, 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 wait Bentar Ini sudah mau 1 jam Bakalan mati sendiri Aku harus restart lagi dulu ya Oke, udah ya Yuk, langsung Kita mulai Kita tempat-tempat bola Sini dulu Yuk Langsung Oke, sip Garnato Garnato Yuk, yuk Siapa aja Siapa aja Gak bisa, gak bisa Kejar Astaga, kenapa Havard Kenapa kayak gitu Shooting-nya Siapa sih J. Rodriguez Oh, shay 5 menit tuh Ben Oh, oh, oh Kesel, gak ada Yuk, 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 yuk Ah, ramsil jatuh Segala, ngapain Yuk, cepetan Gabriel Jesus Oke, Garnato Garnato Gak bisa Sini dulu Gagal Sudah selesai Eh, oke Kita kembali kalah Sama momen Ya, di belakangnya Susah memang ya Formasi yang gak masuk akal Memang Dengan cuma 2 back itu Memang kalau direalif Gak mungkin Gak mungkin terjadi Mungkin kalau kena kartu merah Tapi itu pun Biasanya kan ditambal Misalnya Misalkan sampai kena 3 kartu merah pun Kan pasti Makanya itu Kenapa Kalau misalkan sampai kena kartu merah Silahkan mesti ditambal Ya, gak mungkin Formasi kayak gini memang Sudah gak memungkinkan Ya, udahlah Oke Itu dia teman-teman ya Keseruannya di series Ini Di series Extreme Car Mode Arsenal Dan memang Ya Istilahnya Beberapa challenge Saya memang gak mungkin Sebetulnya sih Impossible Beberapa masih possible Tapi banyak yang impossible Memang sih Dan ini dia Kelasmen akhir Dari kita Peringkat 15 Mungkin kalau ini Sampai akhir season Mungkin menurutku Ya, kisaran seginilah Kalau degredasi Aku gak tau bisa Tapi mungkin Kalau aku ke EPD Mungkin gak kalau degredasi Tapi mungkin kisaran Peringkat-peringkat seginilah Mungkin Kisaran mungkin 14 15 16 Ya, kisaran segitu Mungkin Mungkin Ya, tergantung juga Kita dapetnya apa Seperti itu ya Dan aku lihat-lihatin sebentar Untuk top score aja Paling ya Top score Mungkin gak usah langsung kita Ke top score kita aja Goal-goal kita Gini Murata bagus sih Murata Gabriel Jesus Belum menang gol Hah? Masa sih? Oh Ternyata Gabriel Jesus Belum menang gol Bahkan ketia Malah sudah gol Baru 3 maja 1 gol Oh, aku malah Gak nyadar sih Belum menang gol Ternyata Gabriel Jesus ya Murata bagus 7 pembeliannya bagus Murata Trosar juga bagus Saka bagus Martinelli Emel Smith Terobakas dan 4 Wow, gila Gabriel Jesus Belum menang gol Ternyata ya Vieira 2 Lumayan Setelah not bad sih Kayak kita Apa ya? Aku bisa bilang kayak Teamwork itu ada Kita gak terlalu bergantung Sama 1 pemain semua Bisa cita gol Garnato sudah 2 gol Oke, not bad sih Parti 4 Dan Odegaard 5 asis Bagus Giorginho Udah 2 gol juga Giorginho Bahkan 1 penalti ya Ben White 1 asis Oke sih, not bad Back Nuno Tavares Zinsenko Sudah 1 gol Sudah 1 gol Oke Robo Sudah 1 gol Oke Ya oke lah Teman-teman Yaudah Oke teman-teman ya Terima kasih sudah mengikuti seris ini Besok Break dulu Untuk seris-serisnya Aku akan fokus ke tutorial FC25 Segera Nanti akan segera Aku umumkan Untuk seris terbaru ya Segera Pokoknya segera Enggak lama Pokoknya enggak Bukan terus nanti Bulan depan Itu enggak ya Kayaknya dalam bulan ini Mungkin akhir September nanti Segera Kelabnya apa Segera aku umumkan Ya Terima kasih Sudah nonton Dan Thank you FC24 Good night FC24 Good morning FC25 Kita ketemu lagi besok Selamat tekan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax